Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sedulur semua pecinta ikan kebumen Salam sejahtera, semoga kita dalam lindungan Allah yang maha kuasa Pagi ini saya akan mengucapkan Minal aintin wal faizin Mohon maaf lahir badan batin Untuk sedulur semua pecinta ikan kebumen Karena masih di suasana lebaran Nah, rutinitas pagi Saya seperti biasa Mari kita ngopi dulu Video kali ini saya akan membahas tentang Nilai hitam dan nilai merah Mana yang lebih baik Mari kita bahas Nilai hitam menurut saya Itu baik Nilai merah itu juga baik Karena menurut saya nilai hitam dan nilai merah itu sama Yang penting Pertama Kualitas dagingnya bagus Yang kedua Masa peliharanya pendek Yang ketiga Tahan terhadap cuaca dan hama Maksudnya hama ini juga bisa berupa penyakit Jamur atau misalnya dan sebagainya Nilai merah dan nilai hitam Itu adalah sugesti Biasanya yang menentukan pilihan nilai merah dan nilai hitam itu sugesti Contoh begini Ada yang ngomong nilai merah itu Dagingnya kurang keset Atau kalau orang Jawa bilang itu melenyek atau gimana itu Terus nilai hitam keset Ada yang ngomong seperti itu Dan ada juga yang sebaliknya Kalau nilai hitam itu bau lumpur Terus Dagingnya kurang enak Lebih enakan nilai merah Dagingnya transparan dan lain sebagainya Nah Sebetulnya Di daerah Jawa Tengah sendiri Kita bahas daerah Jawa Tengah Itu ada persebarannya Kalau di daerah Cilacap, Jawa Tengah Itu lebih unggul nilai hitam Daripada nilai merah Kita lihat biasanya dari harganya Harga nilai hitam di daerah Cilacap Itu lebih unggul sedikit dibanding nilai merah Tapi Untuk di daerah saya Daerah Kebumen Burworejo Jogja Sampai ke Solo Itu lebih dominannya nilai merah Kita lihat Harganya di sana Itu lebih tinggi nilai merah dibanding nilai hitam Ya Nah Nilai merah dan nilai hitam Itu sebetulnya sama Karena sama-sama Pemijahan dari Beberapa Atau persilangan dari beberapa Genetik unggulan Di balai pemijahan ikan Atau balai pengembangan ikan Di setiap daerah juga ada Bibit unggul di Indonesia Ada 21 Nah Nanti setelah video ini Kita akan bahas Kenapa sih Ikan nilai berbau lumpur Nah Setelah video ini kita bahas Akhirnya Nah Nilai hitam Di daerah pantura sana Itu lebih dominan Kayak daerah pekalongan Daerah brebes Daerah tegal Itu lebih dominannya nilai hitam Dibanding nilai merah Nah kira-kira seperti itu Nah Nanti Makanya Saya di Kebumen Lagi menyilangkan Produk-produk Dari Balai pengembangan ikan Di daerah Wanayasa sana Jawa Barat Sama daerah Sleman Kita akan Silangkan Sehingga Tidak ada kontroversi Nanti ini nilai merah Ini nilai hitam Jadi warnanya Separuh-separuh Kira-kira seperti itu Nah Mungkin dengan ikuti Video dari saya terus Semoga video saya Bisa menginspirasi C Kita nanti contohkan juga Ketebalan dagingnya Semoga video saya Menginspirasi dan bermanfaat Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh